Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib Bika khairil khalqi kulli ini Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib Mahami bagaimana ayat kelerkan itu yang dimaksud dan hati itu yang dimaksud Dan mungkin disini ada perbedaan pendapat Dan disinilah kita di toleransi untuk berbeda Untuk satu dengan yang lain memiliki pemahaman yang sendiri-sendiri Dan disini kita tidak boleh mengklaim bahwa pendapat italah yang paling benar Dan yang lain itu salah Yang ada disini adalah khotok atau soap dan bukan hak dan batil Bukan persoalan surga dan neraka Bukan persoalan kebenaran dan kebatilan Tetapi persoalan tepat atau tidak Nah Nusus yang dilalahnya ini memiliki mana yang ganda inilah yang banyak Kita jumpai yang ini menimbulkan persepsi-persepsi Yang mana-mana yang berbeda diantara ulama Ya misalnya ketika para ulama berbeda pendapat tentang masalah masa Bagi perempuan atau istri yang diceraikan oleh suaminya Bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh para suaminya itu Masa menunggunya itu adalah tiga kali kuruk Nah kuruk disini para ulama berbeda apakah Yang dimaksud itu adalah haid ataukah atuhar Apakah menstruasi ataukah suci Kalau tiga kali masa menstruasi hitungannya berbeda Kalau tiga kali masa suci hitungannya juga berbeda Yang jelas ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada sang istri itu harus pada masa suci Itu disebut tolak sunni Tolak yang sesuai dengan sunnah Kalau tolak yang dijatuhkan pada masa haid itu tidak sah Yang disebut tolak bid'i Tolak yang bid'ah Jadi sah apabila kita menjatuhkan talak kepada istri pada masa suci Nah hitungannya itu tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid Sesudahnya setelah ditalak oleh suami itu para ulama berbeda benar Di samping itu jamah sekalian Ada empat dimensi yang perlu untuk kita fahami dalam hal nusus ini Yang pertama adalah ibaratun nusus Jadi kita memahami nusus baik itu ayat-ayat Al-Quran Ataupun hadif-hadif Rasulullah SAW Dari sisi yang tersuratnya Atau yang eksplisit Atau al-mentuk Misalnya ketika kita membaca Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Nah ibaratun nusus pemahaman yang tersurat dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT menghukumi jual beli itu dengan hukum yang halal yang boleh Sedangkan riba itu hukumnya haram Dan Allah juga menyebutkan disini Ini membedakan antara jual beli dengan riba Tidak sama antara hukum jual beli dengan hukum riba Prakteknya juga berbeda Nah ini secara eksplisitnya Secara ibaratun nusus Yang kedua Yang perlu untuk kita fahami dalam hal nusus adalah Tentang isyaratun nusus Atau al-makna al-dimni Makna yang terkandung Makna yang tersirat Di dalam suatu teks Misalnya Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman Wa'alal mauludi Lahu risquhuna Wa kiswatuhuna bil ma'ruf Jadi bapak-bapak Itu harus menanggung nafkah Ma'isyah Ibu-ibu Atau istrinya itu Dengan yang baik Arti secara tersurat begitu Sedangkan isyaratun nususnya Arti yang secara tersirat adalah bahwa Nasab Anak Itu Mengindoknya Atau bergantungnya adalah kepada bapaknya Jadi ibnu Bagi laki-laki ya Bulan ibnu Siapa gitu Nasab si anak ini Dicantulkan kepada bapaknya Kalau perempuan berarti Kepada bapaknya juga Sehingga Kalau Di dalam Tradisi ya Antara masyarakat Indonesia Dengan masyarakat Arab Misalnya itu ada sedikit perbedaan Karena Karena Kalau masyarakat kita Tidak terlalu memperhatikan Tentang masalah Marga Tentang masalah Keluarga besar Dan sebagainya Rata-rata Ada sisi Sehingga mereka Sangat Berhati-hati Ketika Menjodohkan Wanita Dengan laki-laki Ajam Karena Kalau laki-laki Ajam Yang non-Arab itu Nasabnya Kesiapa Bin-binnya itu Kadang-kadang Atau sering kalinya Terputus Sehingga Tidak Terlacak Nah Jadi Nasab Sang anak ini Secara Implisitnya Pemahaman Yang tersiratnya itu Diindukkan kepada Sang ayah Kepada bapak Nah Demikian pula Apabila ketika Sang ayah ini Mengalami persoalan ekonomi Misalnya Maka Pada saat tertentu Apabila Kondisinya Sudah Tua Misalnya Sang ayah ini Tidak mampu Bekerja Dan ekonominya Kurang mampu Maka dia Punya hak Untuk Meminta Meminta Harta Kepada Anaknya Karena Bapaknya lah Yang telah Memberi nafkah Yang telah Menghidupi Keluarga Termasuk Anak-anak Di sini Sebaliknya Ketika Ayah Dalam Keadaan Yang tidak Mampu Maka juga Punya hak Untuk Mengambil Atau Meminta Dengan Baik-baik Tentunya Dengan Komunikasi Yang baik Kepada Anak-anaknya Yang ketiga Adalah Tentang Dilalatunusus Atau Mafhumul Muwafaqah Jadi Makna Jadi makna Yang dipahami Dari sisi Substansinya Dari sisi Rasionalisasinya Dalam hal ini Adalah Ketika kita Membaca Teks Ayat Atau Hadif Itu Kita perlu Melihat Aillah Atau Sebab Kenapa Teks Ini Ada Misalnya Ketika Allah Berfirman Di surat Al-sor Ayat 23 Maka Janganlah Mengatakan Ah Kepada Bapak Ibu Nah Ini Ilahnya Sebab Kenapa Kita Tidak Boleh Mengatakan Ah Kepada Ayah Ibu Itu Adalah Menyakiti Jadi Larangan Menyakiti Kepada Bapak Ibu Sehingga Bukan Hanya Ucapan Yang Dilarang Oleh Allah Disini Tapi Mafhum Muwafaqah Adalah Kita Memukul Melakukan Kekerasan Kepada Orang Tua Walaupun Tidak Secara Eksplisit Disebutkan Jangan Kalian Memukul Kepada Orang Tua Tapi Mengatakan Ah Saja Tidak Boleh Yang Itu Menyakiti Dari Sisi Besikis Kepada Orang Tua Maka Apalagi Menyakiti Dari Sisi Fisik Yang Tentunya Dampaknya Kepada Besikis Juga Itu Min Babil Aulai Lebih Lebih Lagi Tidak Boleh Nah Mafhum Muwafaq Inilah Yang Saat Ini Populer Di Kalangan Kita Ketika Ada Polomik Tentang Surat Al-Ma'idah 51 Yang Memang Dari Sisi Sebab Nuzulnya Itu Ada Berbagai Macam Versi Yang Itu Ada Yang Memaknai Adalah Jangan Menjadikan Teman Setia Yang Non-Muslim Itu Tetapi Kemudian Dijawab Sebagian Besar Ulama Kalau Menjadikan Teman Setia Non-Muslim Saja Itu Tidak Boleh Apalagi Menjadikan Mereka Sebagai Pemimpin Nah Ini Dari Sisi Mavumu Wafakoh Dari Sisi Dilalatun Nusus Itu Lebih Lebih Lagi Yang Keempat Adalah Iktidau Nusus Dari Sisi Tuntutan Teks Yang Ada Arti Yang Dipakai Arti Yang Terdapat Itu Yang Terdapat Dalam Ayat Itu Tidak Secara Langsung Tetapi Disitu Mengandung Tuntutan Ada Kata-kata Yang Terbuang Misalnya Contohnya Ada Hadif Rufi'a'an Umati Al-Khata'u Nisyan Wa Mastu Krihu'ale Diangkat Dari Umatku Kesalahan Dan Lupa Dan Apa Yang Mereka Itu Terpaksa Jadi Seorang Muslim Ketika Melakukan Aktivitas Kemudian Itu Dia Lupa Ataupun Dia Tidak Sengaja Dan Dia Terpaksa Maka Disini Ada Usur Ma'funya Nah An-umati Al-Khata' Disini Mengandung Tuntutan Bukan Kesalahannya Yang Dihilangkan Atau Yang Dihapus Tetapi Dosa Dosa Dari Kesalahan Yang Yang Ketika Adalah Mafhum Al-Mu'afaqwa Atau Dilalatun Nusus Yang Keempat Adalah Hididok Nusus Oleh Karena Itu Ketika Kita Membaca Ayat Ataupun Hadif Misalnya Ya Tentunya Jangan Buru-buru Kita Maknai Dengan Keterpatasan Kita Perlu Kiranya Kita Merucuk Bagaimana Sebenarnya Pendapat Para Ulama Para Ahli Tafsir Misalnya Tentang Ayat Itu Tentang Hadif Itu Dan Disinilah Pentingnya Keberadaan Madhab Keberadaan Madhab Itu Adalah Dalam Rangka Memudahkan Kita Untuk Berinteraksi Dengan Al-Quran Ataupun Dengan Hadif Berinteraksi Dengan Nusus Ya Mungkin Ada Yang Memiliki Persepsi La Madhab Artinya Tidak Bermadhab Itu Ya Adalah Yang Memiliki Persepsi Atau Sikap Seperti Itu Karena Toh Madhab Itu Buatan Ulama Biasa Dan Kita Pun Juga Punya Kemampuan Kita Bisa Bahasa Arab Kita Bisa Ilmu Nahu Ilmu Sorof Kita Mengetahui Tentang Balago Dan Macem-macem Kita Mengetahui Sahabah Bunuzul Kenapa Kita Enggak Memahami Al-Quran Secara Langsung Kita Simpulkan Kita Fahami Hadis Secara Langsung Kita Simpulkan Toh Itu Pun Juga Sama-sama Kita Juga Punya Kemampuan Mungkin Ada Yang Punya Persepsi Seperti Itu Tetapi Ini Mengandung Resiko Mengandung Resiko Bisa Jadi Pemahamannya Tepat Atau Bisa Jadi Salah Karena Itu Tadi Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Para Ulama Pendahulu Kita Jauh Melebih Dari Kapasitas Dan Kemampuan Yang Kita Memiliki Ya Mungkin Kita Ketika Membahas Satu Tema Itu Tertentu Pengetahuan Kita Dengan Ayat Ataupun Dengan Hadis Yang Mencakup Yang Terkait Dengan Tema Itu Barangkali Mungkin Ya Hanya Beberapa Coba Dibandingkan Dengan Ulama Ulama Dulu Misalnya Ibnu Hazm Ketika Berbicara Masalah Wudhu Beliau Menulis Khusus Tentang Masalah Wudhu Saja Itu Seribu Hadis Yang Disitu Membahas Masalah Wudhu Bandingkan Dengan Kita Yang Ketika Masalah Wudhu Berapa Hadis Yang Kita Hapal Mungkin Kemampuan Kita Hanya Menghapal Hadis Arba Nawawi Misalnya Atau Mungkin Sebagian Hadis Hadis Saja Tapi Mereka Itu Para Hadis Luar Biasa Sehingga Ada Julu Al-Hafid Ada Julu Al-Hakim Dan Seterusnya Mereka Hapal Jutaan Imam Ahmad Itu Paling Tidak Sejuta Hadis Di Hapal Sehingga Beliau Memberikan Rekomendasi Seorang Mufti Yang Memberikan Fatwa Satu Hukum Itu Paling Tidak Dia Harus Memiliki Kemampuan Dalam Bidang Hadis Itu Dalam Bidang Tertentu Hadis Dia Memiliki Dasar Atau Memiliki Kapasitas Kalau Tidak Salah Itu 500 500 Hadis Dalam Suatu Masalah Itulah Kehati-hatian Mereka Dan Mereka Objektif Sekali Para Ulama Ini Para A'imad Duh Matahib Ini Mereka Objektif Ketika Ada Hadis Yang Suhai Maka Itulah Madhahab Kalau Kalian Menemukan Pendapatku Berbeda Dengan Hadis Yang Suhai Maka Ambillah Hadis Yang Suhai Tinggalkan Pendapatku Itu Objektifitas Para Ulama Kita Mereka Tidak Saklek Tidak Kemudian Ta'asub Mengkondisikan Murid-muridnya Untuk Asobiyah Dengan Pendapatnya Tidak Mereka Senantiasa Objektif Nah Jaman Sekalian Berikutnya Ada Beberapa Ma'alim Patokan-patokan Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Memahami Nusus Yang Pertama Adalah Fahmu Dilalati Nusus Memahami Petunjuk Tekstu Yang Kedua Adalah Jam'un Nusus Menghimpun Tekst-tekst Yang Ada Al-Quran Hatis Itu Dalam Tema Yang Sama Yang Ketiga Yaitu Memadukan Dan Mentarjih Mentarjih Menguatkan Diantara Tekst-tekst Yang Berbeda Yang Keempat Fahmu Nusus Fidu Bi Asa Asbab Iha Wumula Basat Iha Wama Qasid Iha Memahami Tekst Itu Berdasarkan Bagaimana Petunjuk Asbab Nusulnya Kalau Itu Ayat Al-Quran Kalau Hadis Asbab Wurud Bagaimana Petunjuk Tentang Maksudnya Bagaimana Itu Dipadukan Kemudian Membedakan Antara Hakikat Dan Majas Dalam Memahami Nusus Termasuk Dalam hal ini Adalah Ketika Kita Memahami Tekst Hadis Itu Tidak Kita Pisahkan Dari Ayat-ayat Al-Quran Karena Saling Terkait Antara Ayat Al-Quran Dengan Hadis Nah Cuma sekalian Ada Sebuah Contoh 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 ini Menjadi polemik Akhir-akhir ini Saya bukan Bermaksud Untuk Mengungkap Polemik itu lagi Tapi saya Mencoba Untuk bersikap Objektif Netral Dengan dua Pendapat ini Dan kita yang Mendengarkannya Juga Saya kira Para Tolabul ilmi Itu Harus Objektif Kita Netral Zero Option Dulu Kita Objektif Kita Memilih Pendapat Yang kira-kira Lebih kuat Yang mana Itu kita Pilih Dan tanpa Memaksakan Yang lain Karena Etikanya Dalam Dunia Tutila Seperti itu Jadi Polemik Yang Akhir-akhir ini Ada Itu adalah Ketika Misalnya Dalam Sebuah Forum Seperti ini Ada Jama'at yang Bertanya Dan itu pun Ditanyakan oleh Sahabat Dulu ada Seorang Sahabat Yang Bertanya Kepada Rasul S.A.W Ya Rasulullah Aina Abi Wahai Rasulullah Bapakku Nanti Di akhirat Itu Dimana Mungkin Ada Sudah Mendengar Ketika Mendengar Pertanyaan Itu Rasul S.A.W Menjawab Abu Kafinar Bapakmu Ada Di Neraka Terus Sahabat Ini Agak Marah Terus Dia Mau keluar Forum Keluar Majlis Dipanggil Lagi Kesini Beliau Mengatakan Inna Abi Wa Aba Kafinar Bapakku Dan Bapakmu Ada Di Neraka Ini Hjus Wahid Muslim Nah Sama Sekalian Ini Coba Saya Padukan Antara Apakah Dalam Hal Ibarat Nusus Kemudian Tentang Fahmun Nusus Atau Tilalat Nusus Nya Kemudian Iktidau Nusus Nya Tadi Yang telah Saya Sampaikan Dan Juga Kaitannya Dengan Al-Quran Kita Tidak Mengingkari Tentang Kesohihan Disini Dan Rewat Muslim Itu Sahih Bukhari Muslim Ini Para Ulama Sepakat Tentang Kesohihannya Tetapi Yang kita Coba Untuk Membahas Adalah Tentang Bagaimana Duduk Permasalahan Yang Sebenarnya Jadi Mereka Yang Memahami Bahwasannya Ayah Dan Ibu Rasul Itu Dineraka Dasarnya Hadith Ini Yang Suhaih Yang Kedua Adalah Ada Rewat Lain Mengatakan Bahwasannya Ketika Rasul Sallallam Memohonkan Ampun Untuk Ibundanya Dan Ketika Beliau Mau Menziarai Kuburnya Itu Dilarang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Kalau Tidak Boleh Mendoakan Berarti Kafir Seperti Nabi Ibrahim Tidak Boleh Mendoakan Untuk Ayahnya Rasulullah Tidak Boleh Mendoakan Untuk Mamanya Berarti Ibunya Kafir Itu Kesimpulan Kemudian Tidak Boleh Menziarai Kuburnya Berarti Ibunya Kafir Karena Tidak Boleh Menziarai Kuburan Orang Kafir Tidak Boleh Mendoakan Nah Ini Versi Pendapat Yang Mengatakan Ayah Ibu Nabi Itu Di Tidak Jawabannya Bagaimana Jawabannya Adalah Bahasanya Para Ulama Memposisikan Bahwa Ayah Ibu Rasul S.A.W. Itu Adalah Annahuma Min Ahlil Fatrah Keduanya Itu Termasuk Dari Ahlil Fatrah Masa Kekosongan Risalah Jadi Masa Kekosongan Risalah Dan Masa Kekosongan Risalah Ini Dalam Banyak Ayat Al-Quran Mereka Tidak Terkena Beban Syariat Misalnya Surat Al-Surat 15 Dan Kami Tidak Akan Mengadab Satu Kahum Sampai Kami Mengutus Kepada Mereka Seorang Rasul Ketika Belum Diutus Seorang Rasul Kepada Mereka Mereka Tidak Mukallah Tidak Terkena Beban Syariat Islam Jadi Itu Pendapat Dan Ayat-ayat Yang Menguatkan Tentang Masalah Ahlil Fatrah Itu Tidak Diazab Itu Banyak Surat 15 Tadi Kemudian Surat Toha Ayat 134 Nanti Dibaca Diteliti Di rumah Dan Surat Al-Ma'id 19 Dan Bangsa Arab Itu Telah Dikatakan Oleh Para Ulama Tidak Ada Seorang Pun Yang Diutus Sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Seorang Rasul Ada pun Rasul-Rasul Sebelumnya Ini Diutus Untuk Kaumnya Masing-masing Inilah Bedanya Antara Rasul-Rasul Sebelum Nabi Muhammad Dengan Nabi Kita Muhammad Kalau Nabi Muhammad Kan Nabi Kita Muhammad Ini Diutus Untuk Seluruh Alam Semua Umat Tetapi Rasul-Rasul Sebelumnya Itu Hanya Diutus Untuk Kaumnya Secara Parsial Tidak Lintas Generasi Sedangkan Masa Antara Risalah Nabi Isa Dengan Risalah Nabi Muhammad S.A.W. Ini Fatrohnya Jedahnya Sangat Lama Kurang lebih 600 Tahun Sangat Jauh Kalau Rasul dulu Itu Antara Nabi Musa Dengan Nabi Harun Nabi Ibrahim Dengan Nabi Ismail Ini Satu Masa Sementara Risalah Nabi Isa Dengan Risalah Kita Nabi Muhammad Itu Sangat Jauh Rentangnya 600 Tahun Sehingga Bahwasannya Karena Ayah Ibunya Bukan Termasuk Mendapatkan Risalah Itu Maka Mereka Adalah Ahlul Fatrah Surat Yasin Nanti Bisa Kita Buka Surat Yasin Ayat 6 Allah Allah Mengatakan Litundiro Kaumam Maundiro Abauhum Fahum Wafilun Kamu Diutus Wahai Muhammad Litundiro Kaumam Untuk Memberikan Peringatan Kepada Satu Kaum Maundiro Abauhum Yang Bapak-bapak Mereka Belum Mendapatkan Peringatan Baum Wafilun Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Lala Relevansinya Disini Adalah Maundiro Abauhum Yang Bapak-bapak Mereka Belum Mendapatkan Peringatan Belum Mendapatkan Risalah Belum Mendengarkan Perintah Untuk Masuk Islam Adapun Yang Telah Mendapatkan Masa Risalah Ketika Nabi Sudah Diangkat Sudah Masa Bi'fa Mereka 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 Yang Hidup Sampai Masa Bi'fa Rasul Salaam Seperti Abu Jahal Abu Lahab Abu Talib Yang Mereka Hidup Sampai Masa Risalah Nabi Diangkat Sebagai Rasul Itu Dan Mereka Tidak Menterima Islam Itu Lain lagi Ceritanya Mereka Muka Lafun Mereka Orang-orang Yang Muka Laf Dan Mereka Kalau Tidak Masuk Islam Mereka Diadab Dimasukkan Kenteraka Ada pun Yang Belum Masa Risalah Ini Mereka Adalah Ahlul Fatra Itu Alasannya Alasan Berikutnya Adalah Bahwasannya Ada yang Mengatakan Kata-kata Abi Itu Yuawwal Ila Ammi Dita'wilkan Menjadi Ammi Atau Pamanku Dan Ini Bukan Ta'wil Yang Lepas Artinya Bukan Ta'wil Yang Batil Karena Al-Quran Sendiri Bisa Kita Buka Nanti Di Surat Al-Baqarah 133 Menggunakan Kata-kata Abun Itu Mencakup Juga Paman Dan Seterusnya Itu Allah Mengatakan Amkun Tumshuh Adah It Hazor Ya'kub Al-Maud Apakah Kalian Menyaksikan Ketika Nabi Ya'kub Mengumpulkan Anak-anaknya Ketika Beliau Mau meninggal Dunia Itu Mengumpulkan Putera-puterannya Dan Bertanya Ketika Beliau Bertanya Kepada Para Puterannya Apa Yang Kalian Sembah Sesudahku Maka Para Anaknya Menjawab Kami Menyembah Tuhanmu Kata-kata Kata-kata Ini Jamaat Dari Amun Dan Tuhan Tuhan Bapak Bapakmu Siapa Ibrahim Wa Ismail Wa Ishaq Dan Setelah Nah Jadi kata-kata Amun Disini Mencakup Amun Juga Sehingga Inna Abi Itu Yang dimaksud Adalah Inna Ami Pamanku Siapa Pamanku Ada Abu Talib Ada Abu Jal Abu Lahab Yang tidak Masuk Islam Itu Yang ada Di Neraka Itu Takwilnya Kemudian Alasan Berikutnya Adalah Kata Imam Nawi Dan Juga Yang Lainnya Mengatakan Kata-kata Rasulullah Salam Jawaban Inna Abi Wa Abaka Itu Adalah Merupakan Hiburan Hiburan Untuk Penanya Supaya Dia Tidak Terlalu Kecewa Sehingga Disampaikan Jawaban Bukan Hanya Bapak 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 Ada pun Tentang Alasan Bahwasannya Rasulullah Tidak Tidak Diperbolehkan Mendoakan Ibunya Kata Imam As-Suyuti Adalah Ini justru Alasan Yang menguatkan Kita Bukan Malah Menentang Atau Melawan Bukan Yang menyudutkan Ini justru Alasan Yang menguatkan Kenapa Ini justru Menguatkan Bahwasannya Ibunya Nabi S.A.W. itu Min ahlil fatrah Sehingga Tidak punya Dosa Karena Tidak punya Dosa Sehingga Tidak perlu Untuk Dimintakan Ampun Bapak Karena Tidak punya Dosa Maka Tidak perlu Untuk Dimohonkan Ampun Untuk Ibunda Rasulullah S.A.W. Itu Kemudian Kenapa Beliau Tidak boleh Menziarai Karena Memang Awal-awal Islam Itu Tidak Boleh Menziarai Kubur Kata Rasulullah Alhamdulillah Hadisnya Aku dulu Pernah Melarang Kalian Untuk Menziarai Kubur Alhamdulillah Tetapi Sekarang Boleh Silahkan Kalian Berziarah Karena Ziarah Kubur Itu Bisa Mengingatkan Kepada Kematian Jadi Larangan Berziarah Hanya Untuk Awal-awal Islam Setelahnya Diperbolehkan Disunahkan Nah itu Sekedar Contoh Mana Kemudian Yang Kita Tarjih Kita serahkan Kepada Masing-masing Individu Kita serahkan Kepada Masing-masing Mana Yang bisa Idmi'nan Dengan Halil-halil Yang jelas Kita dalam Menyampaikan Pesan Kepada Umat ini Sebisa Mungkin Adalah Tidak Kontraproduktif Maksudnya Itu Begini Bahwa Di antara Koidah Yang perlu Untuk Kita Perhatikan Dalam Ingkarul Mungkar Sebagaimana Disampaikan Oleh Para Ulama Koidah Dalam Ingkarul Mungkar Di antaranya Adalah Kita Itu Atarpiyah Laisat Atta'riyah Kita Itu Dalam Menyampaikan Da'wah Kepada Masyarakat Itu Melakukan Pembinaan Bukan Menelanjangi Maksudnya Menelanjangi Itu Membelajati Kesalahan Bukan Begitu Tetapi Kita Memberikan Pembinaan Kepada Mereka Karena Umat ini Sangat Awam Dan Mereka Perlu Untuk Kita Arahkan Kita Bina Dengan Cara-cara Yang Hikmah Dengan Bijak Ada Contoh Lain Yang Saya Kira Perlu Untuk Menjadi Bahan Perhatian Kita Di Sebuah Majelis Apakah Pengajian Seperti Ini Ataukah Di Tempat Kantor Allah Tetapi Beberapa Waktu Yang Lalu Sempat Saya Mendengar Informasi Tentang Seorang Ustadz Pemateri Yang Menyampaikan Cerama Kepada Forum Dan Membawakan Satu Hadif Dan Menurut Saya Beliau Terlalu Tergesa-gesa Dalam Menyimpulkan Hadif Ini Jadi Hadif Tentang Masalah Pajak Jadi Si Ustadz Ini Membawakan Hadif Riwayat Ahmad Dalam Beberapa Versi Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Memungut Pajak Ada Lagi Hadif Sesungguhnya Memungut Pajak Itu Dinerang Sementara Udianya Itu Banyak Terdiri Dari Para Kepala Kantor Pajak Coba Antum Bayangkan Betapa Seperti Ditoho Dengan Hadif Ini Mungkin Delek-delek Dia Sudah Bekerja Puluhan Tahun Anak Istrinya Hidup Dari Itu Ternyata Ada Hadis Itu Mungkin Kita Sudah Pernah Mendengar Hadis Itu Atau Mungkin Belum Bagaimana Kira-kira Kita Menudukan Pemahaman Hadis Ini Nah Cuma Sekalian Kalau Kita Bandingkan Antara Hadis Itu Dengan Pendapat Jumhurul Ulama Jumhur Di Sini Panduan Kita Kalau Dalam Fikih Itu Sebagai Standarnya Para A'imadul Madahib Yang Empat Itu Madahib Adalah Madahib Dalam Fikih Standar Kalau Dalam Khilafiyah Kita Merujuknya Kepada Empat Ini Ada Tambahan Para Sahabat Tabi'in Silahkan Tapi Mereka Generasi Dari Tiga Ini Kan Yang Masuk Tabi'in Itu Imam Abu Hanifa Yang Tiga Ini Tabi'u Tabi'in Tapi Mereka Pengetahuannya Luar Biasa Sehingga Mereka Dikategorikan Mujtahid Ada yang Mengatakan Mujtahid Mutlak Ada yang Mustakil Karena Luar Biasa Imam Madhab Yang Empat Ini Mereka Tidak Ada Khilaf Dalam Bap Pajak Itu Mereka Semua Membolehkan Mereka Semua Membolehkan Dan Mengatakan Boleh Menarik Kepada Kaum Muslimin Di Luar Zakat Harta Yang Itu Diputukan Oleh Negara Ketika Kas Bayutulmal Tidak Cukup Maka Boleh Membebankan Kepada Kaum Muslimin Di Luar Zakat Untuk Apa Untuk Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Dan Sebagainya Itu Para A'imah Tuhlmal Tahib Yang Empat Ini Tidak Ada Kata Berbeda Di Antara Mereka Dalam Hal Bolehnya Memungut Hukumah Pemerintah Memungut Baca Yang Mungkin Menurut Saya Titik Khilafianya Disini Adalah Tentang Pengertian Al-Muqs Atau Al-Muqus Atau Al-Maks Ini Saya Kira Yang Berbeda Yang Dimaksudkan Oleh Hadif Itu Dengan Kesimpulan Dari Sebagian Kita Jadi Jadi kalau kita Merujuk Tentang Definisi Al-Muqs Atau Al-Maks Ini ada Perbedaan Harokat Ini Berbeda Jadi kalau Al-Maks Atau Al-Muqs Itu adalah Pengutan yang Dolem Yang melebihi Dari 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 Yang Ditentukan Kalau Dalam Bahasa Kita Itulah Uang Preman Uang Prema Jatah Preman Dan Al-Maks Ini Bukan Hanya Persoalan Dipajak Tetapi Dia Ada Di Amil Zakat Ketika Misalnya Amil Zakat Misalnya Itu Mendatangi Muzaki Orang Yang Wajib Untuk Menerima Zakat Misalnya Dia Diitung Harusnya Membayar Zakat Mal Satu Tahun Itu Lima Juta Misalnya Itu Dia Narik Enam Juta Satu Juta Inilah Masuk Dalam Kategori Al-Maks Menarik Yang Dolem Melebihi Dari Ketentuan Sedangkan Kata-kata Pajak Ini Dalam Bahasa Fikih Itu Ada Yang Menyebut Naibah Itu Artinya Pajak Kalau Bisa Disimpulkan Doribah 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 Itu Ada Tiga Tarikan Doribah Itu Tarikan Tarikan Yang Dibebankan Kepada Masyarakat Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Adalah Pajak Subyeknya Itu Kaum Muslimin Obyeknya Itu Harta Di Luar Zakat Itu Disebut Majam Yang Kedua Ada Jizyah Jizyah Itu Subyeknya Adalah Non Muslim Obyeknya Adalah Jiwa Keamanan Jiwa Orang Orang Yang Ada Ditanggungan Kaum Muslimin Ahlu Zimah Mereka Membayar Jizyah Kemudian Yang ketiga Itu Ada Khoroj Khoroj Itu Adalah Pajak Tanah Subyeknya Orang Non Muslim Obyeknya Itu Adalah Tanah Yang Ditaklukkan Oleh Khoroj Dalam Konteks Daulah Islam Itu Mereka Wajib Membayar Khoroj Mungkin Disebut Upedi Atau Apalah Jadi Menurut Saya Kenapa Terjadi Perbedaan Karena Disini Mendudukkan Definisi Yang Berbeda Kata-kata Al-Muks Atau Al-Maks Ini Dalam Hadith Itu Bukan Sebagaimana Yang Dipraktekan Di Masyarakat Kita Saat Sehingga Dokter Sokertowi Juga Memberikan Kesimpulan Bahwa Pajak Ini Tidak Ada Masalah Dia Dibulihkan Dan Itu Termasuk Al-Maslahatul Mursal Kemaslahatan Yang Dibiarkan Tidak Dilarang Oleh Agama Kita Selama Dalam Batas-batas Tertentu Yang Itu Sudah Menjadi Kesepakatan Menjadi Aturan Aturan Bersama Dalam Sebuah Negara Itu Karena Sama Sekalian Tidak Semua Persoalan Persoalan Yang Terjadi Dalam Dinamika Ini Kemudian Ada Secara Tertulis Itu Belum Tentu Disinilah Pentingnya Kita Untuk Beristihar Ada Dalam Agama Kita Itu Yang Ternasuk Dalam Kategori Sawabit Dan Ada Dalam Kategori Yang Mutawayirot Yang Fleksibel Yang Sawabit Itu Adalah Adidah Ada Ibadah Yang Ketiga Itu Ahkamul Hudud Hukum 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 Bidana Itu Masuk Dalam Kategori Tetap Sawabit Itu Tetap Tidak Bisa Berubah Sampai Nanti Akhir Zaman Yang Keempat Ahkamul Mokot Darot Hukum Hukum Takaran Tertentu Misalnya Hukum Waris Itu Tidak Bisa Berubah Lidha Kari Mislu Hadil Unfayayin Perempuan Itu Mendapat Separuh Laki-laki Itu Tidak Bisa Berubah Walaupun Mungkin Sekarang Ada Emansipasi Macem-macem Itu Tidak Bisa Berubah Ini Empat Yang Sawabit Yang Muta Goyirot Adalah Yang Pertama Mu'amalat Hukum Yang Kedua Al-Ahkam Al-Dusturyah Hukum Hukum Yang Terkait Dengan Masalah Kenegaraan Yang Ketiga Konunul Ukubah Hukum Hukum Atau Aturan Sanksi Yang Keempat Adalah Tentang Konsep Pemerintahan Jadi Konsep Pemerintahan Ini Juga Tidak Saklek Tidak Saklek Sebagaimana Apa adanya Tapi Kita Diberikan Ruang Untuk Mengatur Selama Jadi Dalam Mu'amalat Ini Selama Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dengan Hadis Maka Hukum 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 Bertentangan Baru Kita Tinggalkan Kalau Sekarang Misalnya Ada Fenomena Akhir-akhir Ini Pemerintah Pusat Membatalkan 3000 Sekian Perda-perda Yang berwajar Syariah Ini Umat Islam Harus Melawan Maksudnya Apa Ini Tidak Sesuai Dengan Kearifan Lokal Ada Yang Daerah Yang Mewajibkan Kepala-kepala Dinas Yang Wanita Memakai Jilbab PNS-PNS Yang Perempuan Itu Yang Muslimah Harus Pakai Jilbab Ada Yang Mengharuskan Untuk Solah Jamaah Tempat Waktu Kemudian Di Tangerang Itu Ada Warung-warung Yang Pada Saat Siang Harus Tutup Ini Perda-perda Yang Lokal Yang Sifatnya Itu Kearifan Lokal Sesuai Dengan Kedaerahan Sudah Disepakati Oleh DPRD Oleh Pemerintah Setempat Tiba-tiba Dibatalkan Oleh Pemerintah Pusat Padahal Menurut Aturan Yang Namanya Perda Ini Maksimal Dikoreksi oleh Gubernur Oleh Pemerintah Provinsi Saja Kalau Perda Itu Kabupaten Kota Tidak Sampai Sampai Kemendagri Sana Ini Ada Apa Kemudian Dibatalkan Sampai Tingkat Mendagri Sana Inilah Yang Perlu Untuk Kita Perhatikan Bersama Jadi Intinya Kita Perlu Untuk Mengkaji Lebih Dalam Lagi Tentang Ayat Al-Quran Tentang Hadif Dan Kita Jangan Semberono Jangan Menghukumi Oh Ayat Kesimpulannya Ini Hadis Kesimpulannya Jangan Sepuntan Begitu Tapi Kita Lihat Dulu Bagaimana Pendapat Ulama Tentang Ayat Ini Bagaimana Pendapat Hadis Ini Bagaimana Supaya Kita Tidak Keliru Dalam Memahami Dan Mensikapinya Dan Mempraktekan Ayat Ayat Tersebut Mudah-mudahan Allah Senantiasa Memberikan Bimbingan Hidayah Kepada Kita Kemudahan Kepada Kita Untuk Terus Menerus Istiqomah Dalam Islam Dan Dalam Bimbingan Hidayah Sampai Kita Mendapatkan Husnil khutimah Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai